Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Marilah sama-sama kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala berkat rahmat dan karunianyalah kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti pelajaran tak lupa pula salawat berangkaikan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar kita Rasulullah s.a.w semoga dengan memperbanyak salawatnya kita menjadi hamba yang dimuliakan di yaumil akhir kelak amin ya rubbal alamin saya Laili Isnalubis saya Mahyuni kami dari Prodi Pai semester 3 Fakultas Terbiah bidang studi Bahasa Inggris disini kami diberi tugas oleh dosen pengampu Umi Khairani Hayat Situmorang SPDM HUM baiklah materinya akan disampaikan oleh saudari Laili Isnalubis yang mana disini Tujuan dari masalah yaitu 1. Jelaskan teori translation teknik menurut para ahli 2. Berikan contoh masing-masing 3. Bentuk contoh dari keterangan para ahli tersebut dan yang ketiga kesimpulan translation teknik menurut tiga ahli 1. According to Micheli 2009 26 A language at the University of New South Willis translation is an effort to replace the short language text with an equivalent text in the target language and that is translated is the meaning as intended by the author 2. Hatim and Masam Hatim and Masam in Micheli 1. 2009 26 Explain that translation is an activity that can clearly prove the role of language in social life and number 3 C Catford Catford 3 1965 20 Describes that translation is the transfer of the of text from the course language to its equivalent text in the target language yang mana artinya pengertian translation teknik menurut 3 ahli 1. Rekal Yah Mekali menurut Mekali 1. 2009 26 seorang ahli bahasa di The University of New South Wales penerjemahan adalah upaya mengganti teks bahasa sumber dengan teks yang sepadan dalam bahasa sasaran dan yang diterjemahkan adalah makna sebagaimana yang dimaksud pengarang nomor 2 Hatim dan Hassan Hatim dan Hassan dalam Mekali 1 tahun 2009 26 menjelaskan bahwa penerjemahan adalah kegiatan yang dapat membuktikan dengan jelas mengenai peranan bahasa dalam kehidupan sosial menurut ahli yang ketiga yaitu si Catford Catford 3 1965 20 menjabarkan bahwa penerjemahan adalah pengalihan teks dari bahasa sumber ke teks padanannya dalam bahasa sasaran akan disambung oleh teman saya Mahyuni Adaptation in this technique can be used if the cultural elements or elements have equivalence in the TL for example BU as with as snow with as cotton 2 Amplication atau edition this edition might not change the message that is in the course language text example BU 3 3 are many Indonesia at the ship many Indonesia kittens were on the ship and number 3 borrowing a translation technique that was word or expression for the source language in the target language where the word from is adjusted to the spelling of example mixer economy natural yang mana artinya dari contoh teknik menurut ahli tersebut yang pertama adaptasi atau adaptation teknik ini dapat digunakan apabila unsur atau elemen budaya tersebut memiliki padanan dalam contoh white as snow yang artinya seputih kapas dan nomor dua amplikasi atau penambahan penambahan ini tidak boleh mengubah pesan yang ada dalam teks bahasa sumber contohnya there are many indonesia at the ship artinya banyak warga negara indonesia di kapal itu nomor tiga peminjaman atau borrowing teknik penerjemahan yang menggunakan kata atau ungkapan dari bahasa sumber di dalam bahasa sasaran dimana kata dari disesuaikan dengan ejaan contohnya mixer atau murni ekonomi atau ekonomi examples of heart and mesem technique quiz one quelques literal translation of a word are praised in the scores language into the target language BSU he is the new assistant manager BSU he is the new assistant manager number two compensation translation technique that replace the position position of the information element art stylis stylistic of it in the SL in another part of the SL because it cannot be released in the sum section in the SL SL part part of SKISCORE BS part of SKISCORE number three description this technique is used when a term in the short language does not have equivalent term in the target language BSU I like paleton yang mana artinya contoh teknik menurut menurut hatim dan mason yang pertama KALKE penerjemahan harfiah dari sebuah kata atau frasa dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran BSU he is the new assistant manager BS ya dia adalah assistant manager yang baru nomor dua kompensasi teknik penerjemahan yang menggantikan posisi unsur informasi atau efek stilistika dalam BSU pada bagian lain dalam BSA karena tidak dapat direalisasikan pada bagian yang sama dalam BSA BSU part of SKISCORE BSA sebuah gunting nomor tiga deskripsi teknik ini digunakan ketika suatu istilah dalam bahasa sumber tidak memiliki istilah yang sepadan dalam bahasa sasaran BSU I like panatun example of translation techniques according to G.C. Codford nomor one this discard creation a translation technique that was temporary equivalence that are far from the original context this technique often appears in the translation of the titles of films books and novels example BSU the Minangkabau response to the Duke colonial rule in the 90 culture culture BSU the origin of the Minangkabau elite modern number two common equivalence translation terms in the source language with terms that are already common in the target language the terms in the source language are general based on this on this are everyday expression for example BSU securely your BSU securely and number three general this technique is used when a term in the course language refers to a specific part which no equivalent in the target language refers to the same part yang mana artinya contoh technique translation menurut GC Cotford yang pertama kreasi diskursif teknik penerjemahan yang menggunakan padanan sementara yang jauh dari konteks aslinya teknik ini sering muncul dalam penerjemahan judul film buku dan novel contohnya the minangkabau response to the dukti colonial rule in the 19 culture asal usul elit minangkabau modern yang kedua padanan lazim menerjemahkan istilah dalam bahasa sumber dengan istilah yang sudah lazim dalam bahasa sasaran istilah dalam bahasa sumber tersebut umumnya berdasarkan kamus atau ungkapan sehari-hari contohnya sincerely yours yang artinya hormat kami dan yang ketiga generalisasi teknik ini digunakan apabila suatu istilah dalam bahasa sumber merujuk pada bagian yang spesifik yang padanannya dalam bahasa sasaran tidak ada yang merujuk pada bagian yang sama kesimpulan dari teori of translation mata teori of translation merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar menerjemahkan melalui pemajanan teori teori dasar penerjemahan sebagai macam teks mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib untuk program studi sastra inggris yang meliputi proses of translation principles of translation types of translation procedure methods strategies techniques and shifting in translation sebagai materi wajib yang harus dikuasai mahasiswa sekian yang bisa kami sampaikan saya Laily Isna Lubis bersama teman saya Mahyuni terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.